Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki kasus penggerebekan Oknum ASN di Gunung Sitoli, Nias. Video penggerebekan tersebut diketahui viral di media sosial sejak beberapa waktu lalu. Dari narasi yang beredar, aksi sang Oknum ASN ternyata dilakukan berkali-kali dengan pasangan yang berbeda. Dalam video yang beredar, perekam menyebutkan bahwa ASN laki-laki yang ada dalam video tersebut sudah beristri. Pasangan Oknum ASN ini merupakan pegawai Pemko Gunung Sitoli, Nias. Belum jelas di hotel mana pasangan ASN tersebut digerebek. Namun dari rekaman video yang beredar, pasangan ASN tersebut sempat diteriaki warga. Enggak kasihan kau, sudah punya bini dia itu, kata perekam video pada ASN wanita yang masih mengenakan baju dinas lengkap. Dari keterangan perekam video, disebutkan bahwa Oknum ASN wanita ini sudah sering berganti-ganti pasangan. Pasalnya, sang perekam video mengaku kerap melihat Oknum ASN wanita tersebut berada di dalam kamar dengan laki-laki yang selalu berbeda. Gila, semalam sama Theo. Beda lagi ini, beda lagi, kata si perekam. Dari informasi, Oknum ASN tersebut bekerja di Pemkot Gunung Sitoli dan seorang lagi berdinasi di Dinas Kesehatan. Terkait hal ini, Kapol Resnias, AKBP Wawan Iryawan yang dikonfirmasi pada minggu tanggal 2 Januari tahun 2022, mengatakan pihaknya baru akan mencari informasi viralnya video tersebut. Ia juga mengaku belum mendapatkan laporan apapun soal kasus ini. Nanti akan saya cek. Saya belum mendapat laporan, katanya dengan singkat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!